Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam channel ASP TV bersama saya Muhammad Faris Bantani Semoga para subscriber dan para penonton setia ASP TV Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seorang ibu rumah tangga Yang dilaporkan oleh mantan suaminya yang bernama Chan Yuqing Karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga Sebelum masuk pada pembahasan Bagi yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like, share, and comment Agar channel ASP TV bisa terus berkembang Dan bisa terus semangat memberikan edukasi-edukasi tentang hukum Kronologis seorang ibu rumah tangga yang dilaporkan oleh mantan suaminya Yang bernama Chan Yuqing Diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga Yang pertama, poin pertama yaitu pada tahun 2017 Kehidupan rumah tangga ibu Valencia dengan bapak Chan Yuqing mulai tidak harmonis Yang kedua, pada tahun 2019 Ibu Valencia mengajukan gugatan cerai terhadap bapak Chan Yuqing Tetapi bapak Chan Yuqing tidak terima digugat cerai Lalu bapak Chan Yuqing melaporkan ibu Valencia atas dugaan pemalsuan surat Yang ketiga, pada bulan Januari 2020 Pengadilan Negeri Karawang mengabulkan gugatan cerai ibu Valencia Maka ibu Valencia dan bapak Chan Yuqing bercerai, resmi bercerai Yang keempat, pada bulan Desember 2020 Ibu Valencia melaporkan balik bapak Chan Yuqing atas dugaan penelantaran anak ke Polres Karawang Yang kelima, pada bulan Januari 2020 Ibu Valencia ditetapkan sebagai tersangka atas laporan bapak Chan Yuqing Karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga Yang keenam, pada tanggal 11 November 2021 Ibu Valencia dituntut satu tahun penjara Duduk permasalahan yang akan kita bahas Yaitu di mana bapak Chan Yuqing melaporkan ibu Valencia Karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga Kronologisnya yaitu ketika bapak Chan Yuqing pulang ke rumah ibu Valencia Bapak Chan Yuqing ketika itu dalam kondisi sedang mabuk Ia pulang ke rumah dalam kondisi mabuk Ketika itu ibu Valencia memarahi bapak Chan Yuqing Melontarkan kata-kata yang tidak pantas Atau melontarkan perkataan kasar terhadap bapak Chan Yuqing Lalu bapak Chan Yuqing ini melaporkan ibu Valencia Dalam dugaan kekerasan dalam rumah tangga Yaitu kekerasan fisikis Mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga Kita mengacu pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pengertian kekerasan dalam rumah tangga Tercantum di dalam pasal 1 angka 1 Baik akan saya sebutkan Kekerasan dalam rumah tangga Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang Terutama perempuan Yang berakibat timbulnya kesengsaraan Atau penderitaan secara fisik Seksual, psikologis Dan atau penelantaran rumah tangga Termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan Secara melawan hukum Dalam lingkup rumah tangga Duduk permasalahan dalam kasus ini Bahwa Chan Yuqing melaporkan Bahwa ibu Valencia melakukan kekerasan KDRT Yaitu kekerasan pesikis Apa saja macam-macam kekerasan dalam rumah tangga Yaitu tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Baik akan saya sebutkan Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga Dengan cara yang pertama kekerasan fisik Yang kedua kekerasan pesikis Yang ketiga kekerasan seksual Yang keempat kekerasan penelantaran rumah tangga Tetapi Kita bisa melihat pengertian pesikis yang dimaksud Yaitu tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Yaitu kekerasan pesikis Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan Hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan untuk bertindak Rasa tidak berdaya Dan atau penderitaan pesikis berat pada seseorang Maka jika kita melihat Kasus Ibu Valencia dengan Bapak Chan Yucing Di dalam kasus ini Kita harus melihat Apakah Bapak Chan Yucing Merasa hilangnya Rasa percaya diri Contohnya Hilangnya rasa percaya diri itu Yang pertama yaitu misalnya Dia tidak percaya diri Dalam bekerja Jadi dia tidak mau bekerja lagi Dia tidak bisa bekerja lagi Karena dia tidak percaya diri Akibat kekerasan Atau akibat ucapan Yang dilontarkan kepada Ibu Valencia Terhadap Bapak Chan Yucing Atau yang kedua Hilangnya kemampuan untuk bertindak Contohnya Bapak Chan Yucing Tidak berani untuk menemui anaknya Karena takut dimarahi Atau dikatai kasar lagi Oleh Ibu Valencia Atau Bapak Chan Yucing merasa Tidak berdaya Jadi Apabila Bapak Chan Yucing Masih bisa bekerja Atau masih bisa berani Atau menemui anaknya Maka Tuduhan Yang Tuduhan yang dilaporkan oleh Bapak Chan Yucing Terhadap Ibu Valencia Tidak termasuk Kedalam Kekerasan Dalam rumah tangga Yaitu Kekerasan fisikis Karena Tidak mengakibatkan Bapak Chan Yucing Hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan Untuk bertindak Rasa tidak berdaya Jika kita melihat Kronologis poin keempat Ibu Valencia Melaporkan balik Chan Yucing Atas dugaan Penelantaran anak Kepada Ke Polres Karawang Tetapi Disini Dari referensi Yang saya ambil Dari Channel TV One Hanya Sebatas Pelaporan saja Tidak tahu Kelanjutan Pelaporan Atas Penelantaran anak Jika kita lihat Di pasal 5 Kekerasan penelantaran Rumah tangga Itu termasuk Kedalam Kekerasan Dalam rumah tangga Jika kita melihat Pada Bulan Desember 2020 Ibu Valencia Melaporkan balik Bapak Chan Yucing Atas dugaan Penelantaran anak Penelantaran anak Itu bisa dilaporkan Atau termasuk Kedalam Kekerasan Dalam rumah tangga Yaitu Masuk ke dalam Poin D Pasal 5 Yaitu Kekerasan Penelantaran rumah tangga Jadi Jika memang Ibu Valencia Melakukan Kekerasan Fisikis Terhadap Bapak Chan Yucing Harus ada Bukti Hasil Laboratorium Mengenai Tes psikologis Apakah benar Bapak Chan Yucing Mengakibatkan Ketakutan Atau Hilangnya Rasa Percaya Diri Sebagaimana Yang saya Sebutkan Tadi Sebagaimana Yang saya Contohkan Tadi Lalu Selain Bukti Rekaman Kekerasan Yang Ucapan Yang Dilontarkan Ibu Valencia Kepada Bapak Chan Yucing Pihak Kepolisian Juga Harus Buktikan Bahwa Bapak Chan Yucing Mengalami Hilangnya Rasa Percaya Diri Atau Hilangnya Kemampuan Untuk Bertindak Ataupun Bapak Chan Takutan Jika Semua Itu Terpenuhi Atau Misalnya Benar Bahwa Benar Bapak Chan Yucing Telah Kehilangan Rasa Percaya Diri Maka Laporan Chan Yucing Atas Dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ibu Valencia Itu Termasuk Kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tetapi Jika Sebaliknya Bapak Chan Yucing Tidak Sama Sekali Kehilangan Rasa Percaya Diri Tidak Merasa Ketakutan Ataupun Tidak Hilang Tidak Hilang Rasa Kemampuan Untuk Bertindak Maka Perbuatan Perbuatan Tersebut Tidak Tidak Termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yaitu Kekerasan Fisik Karena Di Indonesia Ini Kita Beragam Bahasa Beragam Budaya Jadi Tidak Semua Perkataan Kasar Yang Dilontarkan Itu Bisa Membuat Orang Lain Mengakibatkan Kekerasan Fisikis Maka Poin Dari Kasus Ibu Valencia Dengan Bapak Chan Yucing Disini Yang Pertama Yaitu Ibu Valencia Tidak Akan Mengeluarkan Kata-kata Kasar Kepada Bapak Chan Yucing Jika Bapak Chan Yucing Pulang Dalam Kondisi Mabuk Tidak Memaksa Untuk Masuk Itu Poin Pertama Yang Kedua Poin Yang Kedua Ibu Valencia Tidak Akan Melontarkan Kata-kata Kasar Jika Bapak Chan Yucing Pulang Dalam Kondisi Sadar Beliau Tidak Mabuk Poin Yang Ketiga Ibu Valencia Tidak Akan Melontarkan Kata-kata Kasar Jika Bapak Chan Yucing Tidak Menelantarkan Anak Entah Itu Melantarkan Tidak Menafkahi Ataupun Bapak Chan Yucing Sudah Lama Tidak Tinggal Bersama Ibu Valencia Jadi Menurut Saya Ibu Valencia Berhak Memarahi Suaminya Karena Memang Suaminya Salah Karena Beliau Pulang Dalam Keadaan Mabuk Maka Kesimpulannya Ibu Valencia Tidak Termasuk Dalam Kategori Kekerasan Psikis Terhadap Mantan Suaminya Yaitu Chan Yucing Karena Beliau Berhak Melarang Suaminya Yang Dalam Kondisi Mabuk Agar Tidak Ditiru Oleh Anaknya Perlakuan Tidak Baik Bapak Chan Yucing Tidak Dilihat Oleh Anaknya Selain itu Ibu Valencia Juga Berhak Memarahi Karena Bapak Chan Yucing Telah Menelantarkan Anaknya Mengenai Tuntutan Ibu Valencia Yaitu Satu Tahun Penjara Menurut Saya Tidak Logis Karena Referensi Yang Saya Lihat Dari TV One Bukti Bukti Yang Telah Disimpan Oleh Penyidik Yaitu Hanya Bukti Rekaman Rekaman CCTV Dan Rekaman Suara Mengenai Ibu Valencia Yang Telah Mengucapkan Kata-kata Kasar Terhadap Suaminya Jadi Di dalam Bukti Penyidikan Tersebut Apakah Bukti Di dalam P21 Tersebut Adanya Bukti Laboratorium Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Adanya Hasil Laboratorium Yang Menyebutkan Bahwa Bapak Chan Yucing Telah Kehilangan Rasa Percaya Diri Atau Bapak Chan Yucing Merasa Ketakutan Untuk Melihat Anaknya Yang Berada Di rumah Ibu Valencia Atau Tidak Berani Meneremui Ibu Valencia Karena Takut Dimarahi Dengan Kata-kata Ucapan Kata-kata Kasar Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alessio Telepon Sampai Hukuman Lucra Jangan lupa